Saya ada tadi perkenalan ya, ada yang kurang, jadi saya harus sampaikan dulu Yang pertama, tahun 96 itu saya sudah mulai Papa Gandeng atau Tenteng Gustur Saya masih umur 17an tahun, di Jogja terutama Maka tahun 1999, Gustur Presiden, saya pulang ke kampung di Papua Gustur perintahkan Alwi Siap dengan Alih Lal Hamdi cari saya Dan saya mahasiswa yang baru selesai tahun 1999 yang jadi staff khusus menterinya Gustur Umur 21 tahun, jadi itu jangan kamu lupakan Jadi saya Gusturian asli, jadi ada orang ngaku-ngaku Gusturian-Gusturian, saya asli Dan itu Yeni Wahid mereka tahu semua Muhaimin tahu semua, yang semua DPR-DPR yang dari PKB itu tahu semua saya Itu pertama, yang kedua, saya PMKRI, SMIT, LMND, PRD Jadi kalau saya itu sering dilupakan bukan akhir 98 Memang saya itu pernah tidur di atas es balok di Jogja Jadi jangan lupa yang pertama kali bakar gejayan itu, nyala, itu saya itu Saya yang bakar pertama Baru kemana-mana Itu saya di Perpustakan Sanatadarma Jogja Sore-sore saya keluar, kita mau demo di Bundaran UGM Saya mau lewat ke selatan, polisi tutup Saya emosi, ambillah bahan yang di samping situ Saya bakar dan teman saya namanya, teman saya, teman dekat saya Moses Gatot Gatsom meninggal Itulah awal mula kejatuhan Soeharto Betul tidak, kubat? Jadi itu saya punya teman kos Jadi bagaimana saya tidak disebut aktivitas 98 Jangan lupa itu Terus Tanggal 20, saya sudah di Jakarta Saya jalan kaki sampai Rancor Indah Ada saksinya juga Mohon maaf Pak Saya tersinggung juga Saya tidak disebut aktivitas 98 Jadi baik, adik-adik sekalian Kita masuk saja Ke topiknya Indonesia Di Dalam Belantara Benturan Kepentingan Sebenarnya Oke lah Belantara Benturan Kepentingan itu masih belum Judul yang paling tepat itu adalah Indonesia di titik nadir Kalau Belantara itu masih Masih dalam pertarungan Ini sudah Ibarat titik terakhir Sudah hosa Mau mati Itulah posisi Indonesia Karena di hadapan mahasiswa Saya sudah menulis Ya Sebuah tulisan Yang gambaran umum Sebenarnya Kita sedang kemana Buah Fatis Indonesia Mohon gambaran umum ini Silahkan dicerna Silahkan dipikirkan Kalau perlu bisa didiskusikan Ya bisa juga jadi Ya Apa Alat Dalam Perjuangan Landasan dalam Perjuangan Untuk mencapai Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ada-ada sekalian Yang saya hormati Alumni Apa Ada alumni juga ya PMI Aktivis PMI Saudara moderator Narasumber Yang saya banggakan Dan saya muliakan Dan saya hormati Selalu saya ikuti Komentar-komentar Jangan sampai Seperti Roki Gerung ya Otaknya jadi Apa IQnya Jadi 10 Masuk dalam 200 orang Yang masuk Dalam satu kolam Ada-ada sekalian Saya langsung mulai Bahwa hari ini Bangsa Indonesia Berada di Titik nadir Titik dimana Terjadi Divergensia Nalar Para pemimpin Dan raya Titik jenuh Dimana perilaku Ponga Yang dipertontonkan Pemimpin Titik dimana Pemimpin hadir Menerkam raya Titik dimana Pancasila Dan simbol-simbol Negara bangsa Dipandang Sebagai Artistik Simbolisme Tanpa Perwujudan Substansial Kita berada Di ambang Kehancuran Disparitas Antar wilayah Timur Tengah Dan barat Disparitas Antar kelompok Oligarki Dan raya Kemiskinan Makin hari Kian parah Penganggur Anak negeri Lalu lantang Menentang tas Menyebrangi Jembatan Tanpa sungai Di kota-kota Metropolis Mengituk pintu Pengusaha Sembari Mengucurkan Air keringat Kematian Kematian Ibu Dan anak Yang tinggi Kebodohan Nyaris Menyelimuti Seantara Negeri Pemimpin Menggadaikan Negeri Ini Kepada Pasar Indonesia Sudah Tergadai Pada Komprador Penguasa Modal Kekuasaan Asing Dan asing Pemilik Uang IMF Bank Dunia Kita menjadi Hamba Sahaja Melayani Penguasa Uang Di kolong Langit Dijamu Dengan Nilai Fantastis Uang Hasil Keringat Raya Padahal Hampir Delapan Tahun Yang lalu Pemimpin Tertinggi Negeri Ini Berkomitmen Menjaga Moralitas Untuk Hidup Tidak Hedonis Anjurkan Makan Ubi Singkong Tahu Tempe Di setiap Sedang Kabinet Inilah Wujud Nyata Perilaku Pongah Dan Bedeba Dipertontonkan Kepada Rakyat Sendiri Tanpa Perasaan Malu Banyak Bangsa Irihati Pada Bangsa Ini Nusantara Dari Sabang Sampai Merauke Miangas Di Utara Sampai Rote Sabu Rai Jua Di Ujung Selatan Terdiri Gusan Kepulauan Sebanyak 17.000 Pulau Di Dalamnya Berisi Sumber Daya Alam Yang Melimpar Rua Namun Kita Menyaksikan Hutan Hutan Kita Dicuri Rampas Rampok Ilegal Ikan Ikan Di Laut Dan Segala Biota Dicuri Ilegal Fishing Sumber Daya Alam Di Atas Bumi Dan Terut Bumi Dijara Ilegal Mining Komprador Antara Asing Asing Dan Juga Negara Hegemoni Mereka Terlalu Tinggi Rakyat Merana Di Atas Kelimpahan Ibarat Tikus Mati Di Lumbung Badi Letak Geografis Yang Strategis Berada Di Antara Dua Benua Australia Dan Asia Di Apit Dua Samudera Menjadi Letak Yang Strategis Sebagai Lintasan Mobilitas Barang Jasa Dan Orang Dari Eropa Ke Pasifik Dan Asia Timur Juga Australia Ke Asia Apapun Alasannya Indonesia Berada Dalam Ancaman Kita Diancam 13 Musuh Negara Tetangga Meronung Wilayah Batas Terluar Negara Dijadikan Pusat Penyeludupan Orang Trafficking Penyeludupan Barang Smuggling Dan Pusat Transaksi Narkotika Konflik Kawasan Mengancam Geopolitik Kita Secara Serius Soal Laut China Selatan Konflik Psikologis Australia Dan Asia Pergolakan Bangsa Moro Di Filipin Perjuangan Bangsa Melayu Di Jala Patani Naratiwat Di Thailand Selatan Dan Berbagai Konflik Regional Yang Mengitari Kawasan Ini Jangan Anggap Premes Karena Sejarah Dunia Telah Membuktikan Bahwa Sebuah Negara Baru Lahir Juga Bubar Tidak Hanya Karena Perjuangan Semesta Tapi Juga Momentum Momentum Dimana Konflik Kawasan Mampu Membentuk Peta Dan Geopolitik Baru 1945 Kalau Jepang Tidak Menyerang Amerika Indonesia Tidak Merdata Jujur Ajalah Kita Tidak Usah Sombong Sombong Ini Kita Blessing Sejarah Telah Mengajarkan Kita Bahwa Tidak Mustahil Bangsa Ini Lepas Dari Belinggu Penjajahan Jika Tahun 1942 Jepang Tidak Menyerbu Honolulu Amerika Mengamuk Mengusir Jepang Melalui Lautan Pasifik Bom Atom Jatuh Di Hiroshima Dan Magasak Invasi Jepang Di Indonesia Dan Belanda Terusik Adanya Kekosongan Kekuasaan Laksamana Maeda Memeritakan Pembentukan Dokur Tunggi Tosakai Panitia Persiapan Kemerdekaan Konflik Dan Perang Antar Blok Barat Dan Timur Telah Menghasilkan Ratusan Negara-Negara Baru Di Abad 19 Baik Di Afrika Asia Juga Amerika Latif Oleh Karena Itu Jangan Main-main Dengan Persoalan Konflik Regional Hari Ini Juga Cina Penetrasi Ke Asia Tenggara Singapura Telah Jatuh Dalam Konteks Sosial Dan Budaya Dan Etnik Ya Kawasan Pasifik Mulai Diintai Kawasan Afrika Sri Lanka Maladewa Nyaris Jatuh Di Tangan Tiongkok Artinya Samudera India Di Ubuk Barat Indonesia Akan Dikendalikan Di Tangan Bangsa Tiongkok Musuh Pebuyutan India Bukan Mustahil Konflik Di Masa Depan Adalah Laut Andaman Dan Teluk Bengali Apalagi Nilai Historis Bahwa Bangsa Sino-Tibetian Dan Austro-Asiatis Di Thailand Dan Myanmar Memiliki Sejarah Panjang Dengan Bangsa Mongol di China Jadi Mereka Punya Aliansi Khususus Secara Sosial Budaya Sebagai Negara Memiliki Labitas Integrasi Nasional Dibutuhkan Kekuatan Pertahanan Yang Tangguh Kekuatan Pertahanan Tidak Hanya Terdapat Pada Satu Jumlah Dan Profesionalisme Militer Alat Utama Sistem Persenjataan Militer Yang Memenuhi Melampaui Kekuatan Minimum Essential Force Kekuatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Yang Tangguh Dan Kekuatan Rakyat Indonesia Kenyataan Menunjukkan Bahwa Militer Hanya Menjadi Garda Depan Integrasi Teritorial Dan Mengedepankan Pertahanan Doktrin Unitarian NKRI Benarnya Realitas Bangsa Yang Benar Itu adalah Indonesia Itu Paradok Ya Negara Setiap Negara Kesatuan Itu Kontinen Tapi Indonesia Maritim Tapi Kesatuan Itu Paradok Militer Tidak Pernah Mampu Bersuara Atau Berbicara Menekan Pemerintah Tentang Kepentingan Keadilan Sosial Coba Lihat Di depan Kantor Kantor Militer Semua NKRI Harga Mati NKRI Tidak Pernah Bicara Tentang Kelapa Arahan Itu Harus Diperhatikan Oleh Negara Dan Lain Tidak Pernah Menekan Soal Aspek Sandan Pangan Dan Papan Rakyat Tidak Mungkin Negara Kesatuan Akan Utuh Tanpa Keadilan Sosial Sebaliknya Keadilan Sosial Merekatkan Jiwa Nasionalisme Dan Integrasi Sosial 70 Lebih Tahun Kita Tersandera Dan Berbicara Terus Menerus Tanpa Henti Tentang NKRI Harga Mati Sepanduk Di depan Kantor Militer Atau Reklame Baliho Militer Terpampang Di sudut Sudut Jalan NKRI Harga Mati Tetapi Dimana Tulisan Keadilan Kesehatan Pendidikan Sandan Pangan Papan Sebagai Keadilan Sosial Sebagai Harga Mati Tidak Ada Kita Tidak Ingin Militer Menjadi Panglima Dalam Perang Juga Panglima Dalam Pembangunan Seperti Sistem Binomial Pada Masa Older Baru Tetapi Sejatinya Mereka Menekan Pemerintah Pentingnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kita Kita Mesti Bertanya Kepada Pemerintah Di Negeri Ini Mengapa Indonesia Sampai Umur Sekian Tahun Masih Berkursus Tentang Pentingnya Pembangunan Karakter Bangsa Masih Berbicara Tentang Jati Diri Bangsa Masih Berbicara Tentang Pemilik Negeri Dan Bukan Pemilik Negeri Masih Berbicara Tentang Nilai Nilai Fundamental Kita Masih Berbicara Tentang Adanya Labilitas Integrasi Nasional Dan Integrasi Sosial Yang Mana Negara Negara Yang Lain Itu Hanya Sepuluh Tahun Pertama Sudah Selesai Tapi Ini Sampai Sekarang Bicara Tengkari Harkamat Hal Yang Sangat Elemental Dan Fundamental Yang Harusnya Diselesaikan Sepuluh Tahun Atau Dua Tahun Pertama Ya Ketidah Harmonisan Bangsa Ini Bertahan Begitu Lama Salah Satu Sumber Dan Pemicu Persoalannya Adalah Tiap Pemimpin Dengger Ini Mengklaim Diri Sebagai Sentrum Utama Nasionalisme Dan Sumber Nasionalisme Presiden Klaim Diri Pusat Nasionalisme Berada Di Singgasana Kekuasan Dimana Negara Dan Pemegang Kekuasan Sedangkan Rakyat Dianggap Bukan Nasionalis Seakan-akan Pusat Nasionalisme Hanya Deliver Dari Soekarno Kepada Soeharto SBY Dan Jokowi Sementara Rakyat Dianggap Bukan Pemilik Negara Saya Ketemu Gustur Tahun 2001 Di PBNU Gustur Bilang Natalis Yang saya Mau ingin Rancang Itu Di Negara Ini Adalah Nasionalisme Yang berpusat Kepada Bangsa Dan Negara Bukan Kepada Individu Personifikasi Orang Sekarang Itu Orang-orang Yang berkuasa Di Istana Negara Dianggap Sebagai Pusat Nasionalis Yang Lain Dianggap Bukan Itu Yang Saya Mau Ingin Berubah Di Negara Ini Tapi Sampai Sekarang Ide Gustur Itu Tidak Pernah Diwujudkan Termasuk Oleh PKB Termasuk Oleh Para Pengikutnya Termasuk Oleh PMI PMI Berorientasi Harus Ide Gustur Adalah Nasionalisme Bangsa Dan Negara Bukan Nasionalisme Personifikasi Individu Kalau itu Terjadi Orang-orang Yang dianggap Berseberangan Bukan NKRI Orang-orang Kaum Minoritas Dianggap Bukan NKRI Orang-orang Yang ideologi Pemikirannya Agak sedikit Berbeda Dalam konteks Interpretasi Ideologi Seperti FPI FPI Lain Sebagainya Dianggap Bukan NKRI Yang dianggap NKRI Terpusat Pada Gugusan Kelompok Mulai Dari Soekarno Sampai Dengan Joko Widodo Gugusan Komunitas Yang berada Di satu Wilayah Gugusan Ideologi Yaitu Nasionalisme Marhanisme Dan lain Nah Itu Berbahaya Akibat Nasionalisme Persisionalisasi Individu Bebegang Kekuasaan Menjustifikasi Bahkan Memperlebar Segergasi Antara Pemerintah Dan rakyat Dimana Rakyat Termarginalkan Dari mainstream Utama Nasionalisme Bahkan Dianggap Bukan Nasionalis Akibatnya Hari ini Kita menyaksikan Jutaan Rakyat Muslim Turun Ke jalan-jalan Protokol Menuntut Keadilan Orang-orang Pinggiran Di Papua Aceh Kalimantan Berjuang Mempertahankan Identitasnya Inilah problem Kebangsaan Kita saat ini Karena Nasionalisme Hanya diklaim Milik segel Elik politik Di negeri ini Perilaku Ponga Yang dipertuntungkan Oleh pemimpin Negeri ini Dengan Mengkultuskan Diri Sebagai pemilik Negara Adalah absurd Arogan Koronisme Cenderung Primordialisme Namun Harus diingat Bahwa Bangsa ini Tidak pernah Diperjuangkan Oleh kelompok Satu Orang Atau Satu Suku Dan Agama Saja Jadi Kalau kita Lihat tadi Video Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Pasisme Majoritas Pasisme Orang-orang Berkuasa Pasisme Orang-orang Oligarki Yang menganggap Pernyatanya Itu tidak Berdampak Karena Apa yang Diucapkan Itu Dianggap Sebagai Divine Right of the King Pernyataan Yang Berasal Dari Kitisan Dewa Laksamana Malahayati Di Aceh Sisinga Manga Raja Di Batak Pangeran Diponegoro Di Jawa Sengah Hasanuddin Di Makassar Patimura Di Ambon Demikian Pula Ada Tujuh Pahlawan Keturunan Cina Tiongkok Ada Baswedan Keturunan Arab Anies Baswedan Ya Ya Ada Pahlawan Negara Ini Mereka Adalah Pahlawan Pahlawan Beragama Katolik Dari Jawa Tengah Selamet Triadi Adi Sudipto Adi Sumarmo Josudarso Ije Kasimo Dan Lain Yang Merintus Kemerdekani Semua Suku Dan Bangsa Tapi Orang Katolik Hari Ini Tidak Ada Kabinet Menteri Aja Gak 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 Ada Kalau Johnny Plata Itu Suryopalo Dengan Itu Yang Pengusaha Minyak Itu Reza Tidak Ada Katolik Orang Katolik Satupun Tidak Ada Menteri Kalau Protestan Ada Hampir Sembilan Padahal Kami Ini Yang Memperjuangkan NKRI Jalan Jalan Protokol Dihasi Oleh Pahlawan Katolik Kelompok Tionghoa Dipinggirkan Padahal Mereka Ada Tujuh Pahlawan Kelompok Arab Dianggap Itu Pengganggu NKRI Padahal Baswe Dan Anis Baswe Dan Karena Apa Yang Tadi Itu Nasionalisme Personifikasi Berpusat Pada Individu Tertentu Mereka Telah Melokalisir Sebagai Pemilik Negara Dan Diluar Cara Pandang Dan Komunitas Dianggap Musuh Negara Para Pejuang Ini Keturunan Rakyat Jelata Bukan Darah Biru Raja Raja Di Nusantara Juga Tidak Pernah Berjuang Kemerdekaan Indonesia Ini Menurut Penelitian Saya Mereka Hanya Sebagai Pemungut Cukai Kaki Tangan Dan Anak Emas Kolonial Ini Saya punya Penelitian Khusus Padahal Dalam Sejarah Kolonial Hanya Satu Orang Raja Yang Dieksekusi Mati Oleh Belanda Yaitu Raja Endelio Di Flores Pius Wasi Wangge Dieksekusi Di Kupang Namun Hari Ini Kesultanan Kesultanan Kesunanan Kesunanan Dianggap Sebagai Darah Biru Pemilik Negara Di Republik Apapun Apa yang Perlu Kita Lakukan Hari ini Rakyat Indonesia Harus Bersatu Melawan Dan Menentang Nasionalisme Personifikasi Individu Menjadi Nasionalisme Tanah Air Dan Bangsa Karena Nasionalisme Menyatakan Pertautan Perasaan Identitas Diri Dan Keanekan Keanekaragaman Sebagai Mosaik Indonesia Nasionalisme Juga Bersatu Karena Kita Mengalami Trauma Dan Tragedi Yang Sama Pada Masa Lampau Menurut Ernest Renan Dan Itu Yang Pernah Disampaikan Oleh Roma Mangun Widaya Kepada Saya Dan Gustur Di Jogja Jadi Nasionalisme Yang Terbentuk Karena Perasaan Dan Penderitaan Yang Sama Pada Masa Lampau Maka Dia Menulis Roma Mangun Menulis Surat Depada Habibi Timor Lese Itu Tidak Pernah Mengalami Perasaan Trauma Yang Sama Pada Masa Lampau Kasih Kasih Kemerdekaan Makanya Timor Lese Lepas Itu Atas Nama Nasionalisme Membungkan Politik Lawan Politik Adalah Salah Atas Nama Nasionalisme Menerkam Rakyat Juga Tentu Tidak Bisa Dibenarkan Ironi Di Negeri Ini Di Jerman Hitler Tampil Sebagai Pemimpin Yang Kejam Membunuh 6 Juta Bangsa Yahudi Tidak Pernah Mengklaim Diri Pusat Nasionalisme Hitler Tidak Pernah Mengklaim Diri Juga Bukan Untuk Mempertahankan Kekuasanya Sebagai Konsulir Jerman Tapi Hitler Membela Bangsanya Yaitu Bangsa Prusia Berjuang Demi Harga Diri Dan Bangsa Prusia Demikian Pula Di Rusia Dimulai Dari Restrukturisasi Di Rusia Melalui Glasnot Demokratisaya Dan Prestroika Akhirnya Negara Rusia Melepaskan Beberapa Negara Pecahan Di Eropa Timur Dan Tiga Negara Termasuk Tiga Negara Kaukasya Selatan 91 Juga Untuk Mempertahankan Bangsa Rusia Bukan Personifikasi Individu Revolusi Perancis Juga Mempertahankan Bangsa Perancis Juga Restorasi Meiji Jepang Terjadi Setelah Penjajahan Jepang Terhadap China Dan Kemenangan Jepang Atas Perang Manchuria Menghadapi Rusia Dan Jerman Untuk Mengangkat Harga Diri Dan Nasionalisme Bangsa Jepang Bukan Untuk Mempertahankan Citra Atau Kekuasaan Meiji Dan Kawan-kawan Yang Menjadi Pemimpin Pemimpin Perang Itu Juga Nasionalisme Bangsa Dan Negara Bangsa Dan Tanah Oleh Karena Itu Para Pemimpin Negeri Yang Mengklaim Diri Pusat Nasionalisme Harus Kita Lawan Kita Harus Lawan Dan Kita Harus Lawan Lawan Tidak Mesti Perlawanan Fisik Tapi Perlawanan Dengan Cara Pandang Pola Pikir Nalar Penguasa Yang Berada Disinggah Sana Kekuasaan Karena Akal Sehat Untuk Mengelola Negeri Ini Sedang Tumpul Galau Bahkan Nelangsa Disimpang Kirijalan Bangsa Ini Sedang Mengalami Problematik Secara Kronis Sepanjang Lebih Dari 50 Tahun Salah Satu Sumpir Persoalannya Dimulai Ketika Negara Ini Mengambil Tiga Senyawa Yang Berbeda Dalam Satu Wadah Yaitu Nasionalisme Agama Dan Komunis Katolik Dan Islam Tidak Mau Tapi Dipaksa Oleh Kelompok Yang Klaim Nasionalis Itu Dimasukkan Komunisme Di Dalamnya Makanya Sampai Sekarang Itu Menjadi Problem Besar Warisan Buruk Soekarno Itu Ada Pada Dini Bagaimanapun Tiga Pilar Yang Bercentangan Bisa Bagaimana Mungkin Tiga Pilar Yang Bercentangan Bisa Dipaksa Dalam Satu Wadah Nasionalisme Yang Menyedepankan Cinta Pada Tanah Air Bangsa Yang Bersifat Profan Duniawi Dan Alam Pikir Sekuler Sedangkan Agama Berbicara Tentang Hubungan Transcendental Antara Tuhan Dan Manusia Tuhan Dijadikan Sebagai Sumber Moral Dan Pusat Kekuasaan Komunisme Mengajarkan Cara Pandang Materialisme Sebuah Dialektika Dan Logika Tentang Peniadaan Tuhan Dan Kalau Ada yang Sombong Saya Keluarga Komunis Saya Anak Komunis Komunisme Itu adalah Peniadaan Tuhan Bangsa Ini Berpijat Pada sila Pertama Yaitu Adanya Tuhan Bukan Tiadanya Tuhan Sangat Kontras Dengan Posisi Ideologi Politik Ekonomi Negara Negara Dunia Ketiga Dimana Dunia Berada Dalam Perang Dingin Antara Blok Barat Dan Timur Bandingkan Di Tansania Pejuang Dan Proklamator Bangsa Sansibar Yaitu Tangga Ika Profesor Junius Nyerere Membangun Dokterin Nasionalisme Utama Yaitu Kombinasi Antara Sistem Sosialis Kapitalis Dan Nasionalisme Berpusat Pada Rakyat Agraria Agama 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 Ditempatkan Dipetempatkan Pada Posisi Adiluhu Jadi Sekalipun Mereka Disana Dikonstruksi Sedemikian Rupa Mengkombinasikan Dalam Kebijakan Semua Ideologi Tapi Agama Ditempatkan Posisi Adiluhu Agama Sebenarnya Akhir Tahun 60an Sedangkan Kelompok Agama Sebagai Penentang Komunisme Masih Memiliki Ingatan Trauma Tragedi Memoria Pasionis Bermusuhan Dan Menyimpan Dendam Kesumat Atas Persuah 65 Ini Problem-problem Kesumat Bangsa Kita Sepanjang Saya Persingkat Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintah Lebih Sendung Ke Tiongkok Tiongkok Bukan Tiongkok Tiongkok Banyak Baik Ada Tujuh Pahlawan Juga Tiongkok Dibandingkan Negara Amerika Eropa Bahkan Jepang Cenderung Dengan Cam Eksistensi Republik Indonesia Tiongkok Adalah Superpower Bidang Ekonomi Politik Militer Juga Finansial Keuangan Pada Bulan Oktober 2017 Kongres Nasional Partai Komunistina Ini yang penting Ini Telah Menetapkan Empat Hal Penting Terkait Indonesia Yang harus Dizermati Dan Diwaspadai Pertama Menetapkan Xi Jinping Sebagai Presiden Sekaligus Sebagai Ketua Politbiro Partai Komunistina Dimana Xi Jinping Pernah Ke Jakarta Merumuskan Konsep Jalur Sutera Di Jakarta Itu satu Yang kedua Partai Komunistina Menetapkan Perantau Diaspora Seluruh Dunia Ditetapkan Sebagai Bangsa Cina Dan Cina Mengenal Warga Negara Mengikuti Pertalian Darah Yang ketiga Keputusan Partai Komunistina Bahwa Kurang Lebih 400 Juta Orang Harus Keluar Dari Cina Karena Ruang Dan Kapasitas Cina Tidak Mampu Menampung Pertumbuhan Penduduk Ada Korelasi Dan Signifikan Jika Adanya Penetrasi Kapital Cina Pembukaan Kawasan Industri Pembangunan Kawasan Real Estate Reklamasi Pesisir Pantai Penguasan Agro Wisata Agro Industri Perkebunan Yang Luas Adalah Milik Dimana Potensial Bagi Tempat Penampungan Penduduk Sesuai Dengan Target Partai Komunis Inilah Yang Harus Dicurigai Dan Harus Dwaspadai Kata Curigai Itu Penting Karena Kita Dididik Untuk Mencurigai Curious Termasuk IKN Kita Curigai Termasuk Jangan Sampai Itu Menampung Target Partai Komunis Sinah 400 Juta Orang Harus Keluar Dalam Jangka Waktu Tertentu Ada Empat Pilar Bangsa Harus Mengulas Satu Persatu Untuk Memahami Cara Pandang Out Of The Box Tentang Empat Pilar Ini Kita Harus Memangkan Pemikiran Bakru Yang Lebih Dimanis Fleksibel Menyertai Perkembangan Jaman Ini Saya Tidak Perlu Baca Soal Pancasila Singkat Soal Pancasila Pancasila Ironi Memang Hari Ini Pancasila Sebagai Landas Pijak Bangsa Norma Dasar Mulai Terusik Tuhan Mulai Dipertentangkan Antara Sentrum Utama Kekuasaan Dan Sumber Moral Kemanusia Terasa Tidak Adab Tidak Adil Persatuan Terkungkung Dalam Polarisasi Sarah Permusauatan Di Monopoli Komunitas Mayoritas Ya Ini Perpentingan Saya Dengan Kami dua Ini Kau minoritas Ya Permusauatan Di Monopoli Komunitas Mayoritas Berlindung Di Dalil Dan Jargon One Man One Food And One Value Sistem Di Negeri Yang Penduduknya Tidak Seimbang Keadilan Kontradiktif Tanpa Disertai Distribution Justice Dan Distribution Of Power Jadi Kenapa Bagian ini penting Saudara-saudara Sekalian Ini Pernyataan Dari Luhut Dengan Rocky Geru Bahwa Ya Orang Jawa Yang jadi Presiden Bodoh Mereka dua Itu bodoh 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 Karena apa Bodoh Membaca Undang-Undang Pemilu Ketika Undang-Undang Pemilu Itu Menetapkan Pemilinya Popular Vote Ya Berbasis Pada One People One Value And One People One Vote And One Value Sistem Maka Sudah Pasti Mayoritas Yang Menang Kalau Presiden Jawa Yang Menang Kalau Pemilihan Gubernur Papua Orang Papua Menang Kalau Pemilihan Gubernur Jawa Barat Orang Jawa Barat Menang Di Sumatera Barat Orang Minang Yang Menang Itu Karena Dampat Dari Undang-Undang Pemilu Kita Popular Vote Coba Kalau Pemilu Kita Itu Kita Rancang Distrik Semua Kompetitif Seperti Partai Golkar Satu Kabupaten Satu Suara Sehingga Orang Dari Sumatera Bisa Jadi Ketua Umum Akbar Tanjung Bisa Jadi Ketua Umum Partai Golkar Orang Dari Lampung Bisa Jadi Ketua Umum Partai Jawa Bisa Jadi Ketuamu Ada Kompetitif Tapi Kalau Ketika Undang-Undang Pemilu Tidak Dirancang Tidak Dirobah Dari One Man One Vote One Value System Ya Kemudian Ke Sistem Distrik Maka Ya Tetap Seperti Ini Maka Luhut Dan Mereka Dua Salah Untuk Membenarkan Sampai Tuhan Datang Orang Jawa Menang Tidak Ada Kalau Coba Undang-Undang Pemilu Nyaroba Sistem Distrik Kami Papua Sudah 100 Suara Jawa Timur Sudah 43 Suara Jawa Tengah Mungkin Sekitar 30 Suara Tengah Tengah Kompetitif Putra Terbaik Bangsa Yang Bisa Maju Jadi Presiden Pak Ubeid Bisa Jadi Presiden Ya Itu Saya Tidak Usah Menjelaskan Panjang Lebar Kebawah Jadi Inilah Sebagian Kecil Ini Saya Hanya Berhenti Pada Setengahnya Ya Belum Nanti Kamu Pusing Kalau Saya Bada Semua Nanti Pusing Jadi Itulah Portret Sedikit Portret Bangsa Kita Yang Sebenarnya Portret Portret Ini Sudah Berada Pada Garis Kuning Garis Kuning Itu Equivalent Dengan Titik Nadir Bangsa Jadi Sebenarnya Siapa Yang Berlakunya Siapa Yang Harus Bertanggung Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Ini Landas Landas Pijatnya Human Right Negara Itu Dibentuk Tujuannya Adalah Untuk Kepentingan Human Right Hak Asasi Manusia Sebelum Negara Antar Sesama Manusia Saling Bunuh Saling Makan Saling Mengancam Hidup Tidak Tertib Tidak Aman Tidak Damai Tidak Sejahtera Maka Dihadirkan Negara Supaya Orang Hidup Dalam Ada Tertib Ada Regulasi Yang Mengatur Ada Pemimpin Yang Menuntun Ada Rakyat Di Dalamnya Ada Sumber Raya Dikelola Secara Baik Untuk Kemakmuran Raya Oleh Karena Itulah Prinsip Dasar Itu Siapa Yang Bertanggung Jawab Maka Pemimpin Negara Yang Harus Bertanggung Jauh State Obligation Di 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 dalam Di dalam Preambul Setiap Preambul Kovenan Maupun Juga Deklarasi HAM Umum Hat Asasi Manusia Pada Preambul Pertama Pembukanya Itu Disebutkan Ada Tiga Tanggung jawab Negara Yaitu Tanggung jawab Negara Untuk Adanya Memastikan Terlindungan Terhadap Rakyat State Obligation To Protect On Human Right Jadi Negara Wajib Memastikan Adanya Perlindungan Terhadap Rakyat Indonesia Kalau Rakyat Indonesia Tidak Aman Tidak Nyaman Teransam Dari Luar Dan Teransam Dari Dalam Bahkan Negara Mengancam Rakyat Maka Itu Sudah Menabrak Prinsip Dasar Protection Perlindungan Obligation Yang kedua Negara Harus Memastikan Adanya Penghormatan Terhadap Hak Rakyat Jadi Kalau Negara Atau Pemerintah Mengambil Uang Rakyat Pemerintah Tidak Mengelola Anggaran Rakyat Pemerintah Tidak Menyiapkan Ruang-ruang Untuk Bekerja Di bidangnya Bidang Pertanian Di bidang Kesehatan Di bidang Ekonomi Secara Baik Dan Benar Anggarannya Tidak Sampai Kepada Rakyat Maka Negara Tidak Respek Terhadap Kemanusiaan Ketika Presiden Tidak Mengeluarkan Pernyataan Keprihatinan Belasung Kawa Kepada 134 Orang Yang meninggal Di Malang Jawa Timur Maka Tidak Respek Maka Itu Melanggar Prinsip Utama Yaitu State Obligation To Respect On Human Rai Baru Yang ketiga Tugas Negara Yang ketiga Adalah The state Obligation To Fulfill On Human Right Hak Atas Pendidikan Hak Atas Kesehatan Hak Atas Ekonomi Hak Santan Pangan Dan Papan Kehidupan Rakyat Merupakan Tanggung jawab Negara Maka Ketika Ada Busung Lapar Atau Buta Huruf Siapa Yang disalahkan Orang tua Tidak Pernah Orang kampung Tidak Pernah Negara Yang selalu Disalahkan Karena Prinsip Dasarnya Ada disitu Oleh karena itu Siapa yang bertanggung jawab Atas semua kegagalan Pengelolaan negara ini Semua problem Bangsa ini Sekarang ini Adalah Jawabannya Cuma satu Kepala negara Dan kepala pemerintah Sekian Terima kasih Oke Sekali lagi Teman-teman Kita ber